Hai selamat malam jumpa lagi dengan saya dari all tutorial tonet pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash global room untuk mi4c ya ini custom room nya jadi perlu diketahui global room untuk mi4c tidak ada makanya saya menggunakan custom room ya untuk melakukan custom room dengan global room yang berbahasa Indonesia sekaligus ada playstore nya syaratnya adalah mi4c sudah unlock bootloader kemudian yang kedua sudah install TWRP sekaligus sudah di root ya untuk masalah hal tersebut kedua hal tersebut Anda bisa klik pada link yang tertera di deskripsi video ini ya jadi di bawah itu ada deskripsi video Anda klik link di sana nah sudah saya jelaskan syarat-syarat untuk melakukan flash custom room global berbahasa Indonesia sekaligus ada playstore nya oke langsung saja kita menuju ke HP nya nah ini mi4c sudah saya copy-kan custom room MIUI Pro ya dari MIUI Pro yang sudah di apa namanya di desain sedemikian rupa supaya kompatibel dengan mi4c nya ya kita bersihkan dulu katanya ini terlihat kotor ya jadi nanti kalau direkam bisa jelas dia ya sudah bersihkan dulu oke langkah selanjutnya kita masuk ke mode TWRP caranya tekan volume atas sama tombol power tekan kedua tombol ini secara bersamaan jangan dilepaskan ya sebelum berhasil masuk ke TWRP jangan dilepaskan kita tunggu dulu nah setelah seperti ini ini berhasil masuk ke mode TWRP kita usap ke kanan kemudian kita white ya kita pilih white white disini memasukkan white data kemudian cash kemudian delvig jadi ada tiga macam white ya coba kita apa kita shoot lebih dekat supaya jelas ya ini white data web cash kemudian delvig ya untuk konfirmasi kita geser ke kanan anak panahnya nah ini sudah selesai factory reset sukses nah kalau sudah seperti ini artinya ketika tadi web data web cash kemudian web dalvik itu sudah sukses kita pilih tombol back nah ini kemudian back lagi ya lalu kita pilih install ya kemudian kita pilih MIUI Pro ya yang sudah saya copy kan ke internal tadi ya untuk zip signature kita coba verifikasi kemudian reboot after instalasi is complete kita pilih geser ke kanan nah ini sepertinya pada masalah zip signature verifikasi dia gagal kita ke back saja ya kita tekan tombol back ulangi lagi jangan pilih zip signature verifikasi langsung geser ke kanan anak panahnya nah ini ini sudah merupakan proses flash flash ROM global berbahasa Indonesia sekaligus ada Playstore nya untuk MI4C ya kita tunggu dulu proses kurang lebih makan waktu sekitar lima menit ya sekitar lima menit kita tunggu dulu prosesnya ini belum selesai ya ini apa strip dia geser ke kanan untuk membuka kuncinya masih proses ini ya kita tunggu dulu ini memang videonya sengaja saya potong-potong untuk mempercepat saja ya kita tunggu dulu masih di proses flash via TWRP nah ini proses sudah selesai rebooting in five second berarti 5 detik lagi dia akan restart nah ini memang sengaja saya potong supaya tidak terlalu lama menunggu langsung pada bagian intinya saja ya jadi kita pilih bahasa Indonesia ini kemudian next ada anak panah itu lewati ini kita tinggal setting sesuai kebutuhan ya kalau memang perlu dilewati ya dilewati ya misalnya percepat videonya ya supaya tidak terlalu lama kita menunggu langsung bila kita pilih tentang ponsel nah pada bagian nomor model jelas itu adalah Mi4C ya Mi4C ya supaya ini akan tidak terlalu jelas saya langsung pakai pakai apa namanya desktop manager saja jadi untuk melihat screen daripada Mi4C nya ya kita pilih setelan kemudian kemudian kita geser ke atas untuk memilih tentang ponsel ya supaya Anda tahu bahwa ini merupakan Mi4C yang menggunakan custom room dari MIUI Pro ya ini Mi4C Mi4C ya kita geser ke atas kita geser ke atas sekarang kita geser ke atas supaya kita tahu nomor bentukannya nah ini ini adalah MiUI Pro ya sama seperti file yang saya taruh di internal tadi yang saya copykan di internal tadi dia memang MiUI Pro ya ini MiUI Pro ya ya nah ini sudah selesai demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat malam selamat menikmati